Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nopel bagian 257 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Kinchen berkata kepada Budak Hitam Budak Hitam, lakukan Bunuh semua orang keluarga Peng, jangan sisakan satu pun Hahaha, baik tuan Kata Budak Hitam, tertawa menyeringai, maju ke depan dengan mata yang haus darah Nampak seperti dewa kematian, mengeluarkan tombak es dengan satu gerakan Satset, satset, satset Prajurit keluarga Peng yang mendekat seketika mati di tangan Budak Hitam Para tamu yang hadir terkejut melihat ahli bela diri keluarga Peng dibunuh dengan mudah dan singkat Pada saat ini, beberapa penatua keluarga Peng di ranah wujud tahap awal menyeringai diikuti banyak prajurit melesat menyerbu Budak Hitam Dihadapkan dengan beberapa wujud tahap awal keluarga Peng, Budak Hitam malah semakin menyeringai Haha, ayo maju Budak Hitam nampak sama sekali tidak takut menghadapi gabungan serangan keluarga Peng Dar der dor, Budak Hitam dan para penatua keluarga Peng terus bertukar pukulan Di sisi lain, Peng Chen meraung aura wujud tahap puncak awalnya menyebar Sebuah sarung tinju yang dilapisi garis keturunan melesat ke arah Qin Chen Dengan pedang karat, Qin Chen melesat langsung membelah bayangan sarung tinju itu Di saat bayangan sarung tinju itu hancur, Peng Chen nampak sedikit terluka Anak ini cukup menakutkan dengan kultipasi wujudnya dia mampu memblokir serangan saya Pantas Peng Shao Peng bisa kalah sebelumnya, kata Peng Chen Peng Chen meraung lagi, curus pukulan pembunuh King Yao, kata Peng Chen Sebuah tinju biru kembali terbentuk namun kekuatannya lebih kuat melesat menuju Qin Chen Cahaya pedang guntur menebas, boom, bertabrakan Di bawah cahaya pedang bayangan tinju diblokir dan menghilang Bayangan tinju dilesatkan lagi, namun diblokir lagi dengan cahaya pedang Jurus pukulan pembunuh King Yao ini adalah jurus andalan keluarga Peng Ditambah kultipasi Peng Chen yang berada di ranah wujud puncak tahap awal Bagaimana bisa anak ini mampu dengan mudah memblokirnya? Kata orang di sana yang nampak terkejut, bahkan mereka sendiri tidak yakin bisa memblokirnya Cahaya pedang karat melesat ke arah kepala Peng Chen Buruk, menghindar Kata Peng Chen di saat cahaya pedang melesat ke arahnya Dan merasakan teror yang menakutkan, namun di saat dia menghindar cahaya pedang karat lainnya melesat ke arah Peng Shao Peng Apakah Peng Shao Peng akan mati di hari pernikahannya? Kata orang di sana yang melihat cahaya pedang akan menghantam kepala Peng Shao Peng Wajah Peng Shao Peng nampak ketakutan, namun dengan kondisinya yang terluka dengan tangan buntung Dia jelas tidak mampu memblokir dan Cahaya pedang langsung menghantam kepalanya seketika Peng Shao Peng, Tuan Muda Keluarga Peng yang terhormat mati di tangan Kin Chen Tuan Muda Keluarga Peng sudah mati Kata orang di sana yang nampak tidak menyangka Seorang jenius keluarga Peng dan juga calon patriak keluarga Peng sekarang sudah mati Membunuhnya? Ini baru permulaan Kata Kin Chen Anak ini begitu berani tidak ada takut-takutnya Kata orang di sana yang terkejut Pada saat ini Peng Chen memandang anak satu-satunya yang terbaring tak bernyawa Sudah hampir 20 tahun dia mengkultipasi dan mendukung anaknya untuk menjadi kuat dan menjadi kebanggaan keluarga Pengnya Namun sekarang dia telah mati Aku pasti akan membunuhmu Kata Peng Chen seraya memandang Kin Chen Meraung marah auranya melonjak Mendesak garis darah di tubuhnya nampak berubah seperti dewa iblis Aku ingin kamu juga mati Kata Kin Chen sambil memegang pedang karatnya Seraya melihat Peng Chen dan melesat ke arahnya Dalam sekejap mata sudah berada di hadapan Peng Chen Sret pedang karat menghantam Peng Chen Jejak luka terlihat di dadanya Gerakannya sangat cepat Saya hampir tidak sempat bereaksi Bagaimana seorang wujong bisa secepat ini? Kata Peng Chen yang nampak terkejut Kin Chen melesat lagi dalam sekejap sudah berada di hadapan Peng Chen Mereka berdua terus bertukar pukulan Gerakan bocah ini sangat cepat Kata orang di sekitar Lambat Dibandingkan dengan Yiren dan Tianma Tentu Peng Chen ini sangat lemah Hanya dalam beberapa pertukaran Peng Chen nampak terluka dan terdesak Hua Seng apakah kamu tidak akan bertindak? Kata Peng Chen yang nampak terluka jika bukan karena pertahanannya yang cukup kuat Mungkin dia sudah lama terpenggal Dia harus bergandengan tangan dengan Hua Seng Karena kekuatan Kin Chen melebihi perkiraannya Hua Seng masuk ke dalam pertarungan Sebuah drum kuno ditampilkannya Di saat itu dibunyikan Ding Ding Orang yang kultipasinya lemah kesakitan bahkan dari telinganya hampir keluar darah Suara drum kuno ini membengkakan telinga Kin Chen juga nampak sedikit pusing Serangan pisau Hua Seng melesat ke arahnya Namun hanya sesaat Kin Chen kembali sadar dari kepusingannya Dan langsung menebas Cahaya pedang karat mementalkan pisau itu Kemudian cahaya niat pedang menghantam Hua Seng Bagaimana dia bisa pulih dengan cepat? Kata Hua Seng yang terjatuh dan terkejut Di saat serangan roh drum kunonya Tidak berepek patal kepada Kin Chen Aku akan membunuhmu terlebih dahulu Kata Kin Chen seraya melesat ke arah Peng Chen Yang terluka parah dengan pedang karat di tangannya Tidak Kata penatua keluarga Peng yang mengambil inisiatif Untuk menolong Peng Chen Lawanmu adalah aku Kata budak hitam yang memblokir para penatua keluarga Peng Yang ingin bergerak menolong Peng Chen Beraninya mengacau di keluarga Peng saya Kata seseorang yang tiba-tiba muncul di sana Itu adalah Peng Yuan Patriak terdahulu keluarga Peng Tapi dia tidak pernah muncul sebelumnya Bahkan saya pikir dia telah mati Sepuluh tahun yang lalu dia sudah menerobos wujud tahap menengah Saya khawatir dia saat ini telah menerobos wujud tahap puncak menengah Kata orang-orang di sana di saat melihat kemunculan pria tua yang bernama Peng Yuan Sioya, Wan Kiming, Ling Shan, Yu Kiansu, dan yang lainnya yang mendengar orang-orang membicarakannya nampak khawatir, panik, dan cemas Namun di sisi lain, King Chen sama sekali tidak sedikitpun terlihat takut Leluhur, kamu datang Kata Peng Chen seraya menunduk dan memberi hormat kepada Peng Yuan Peng Chen bodoh, apakah kamu pantas menjadi patria keluarga Peng? Kata Peng Yuan yang nampak marah di saat melihat tempatnya hancur dan juga banyak ahli bela diri dari keluarga Peng yang tewas Termasuk mayat Peng Shao Peng Maafkan saya leluhur Kata Peng Chen Saya akan membuat perhitungan denganmu nanti Kata Peng Yuan kemudian dia melirikin Chen dan berkata Bocah, saya tidak akan membunuhmu hari ini Tapi saya akan menyiksamu dengan kejam Sehingga semua orang tahu apa akibatnya jika berani menyinggung keluarga Peng saya Dan untuk kamu, walaupun kultipasimu wujud tahap menengah Saya tidak tahu apa alasanmu berdiri di sisi sekelompok semut dari lima kerajaan Tapi kamu juga harus mati Kata Peng Yuan kepada Budak Hitam Hah? Pria berjubah itu juga ternyata seorang wujud tahap menengah Kata orang di sekitar yang nampak terkejut Mereka dari awal hanya menebak kultipasi Budak Hitam Namun tidak dapat merasakan kultipasinya yang sebenarnya Di kota kekaisaran ini hanya ada segilintir orang dengan kultipasi seperti itu Dan orang-orang tentu tidak ingin dengan mudah menyinggung seseorang dengan kultipasi seperti itu Anda tidak tahu diri entah dari mana berasal Tiba-tiba muncul dan langsung memutuskan akhir dari hidup kami Apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Kata Qin Chen mencibir dengan suara tenang dan tanpa takut sedikitpun Apakah anak ini masih waras? Dihadapkan dengan leluhur keluarga Peng Bahkan masih berani berbicara arogan seperti itu Kata orang di sekitar yang sangat terkejut Bocah bau Kata Peng Yuan seraya memfokuskan kekuatan di tangannya Dan dengan tinjunya dia melesat ke arah Qin Chen Boom! Dua kekuatan bertabrakan Namun Qin Chen dengan mudah memblokirnya Qin Chen hanya mundur beberapa langkah tanpa menderita apapun Mengesankan Anak ini hanya seorang Wu Jong Tapi mampu memblokir serangan Peng Yuan Kata orang di sana Peng Chen, Hua Seng, kalian serang mereka Kata Peng Yuan memberi perintah untuk menyerang Wan Kimming dan yang lainnya Sementara dirinya akan menyerang Qin Chen Baik Kata Peng Chen dan Hua Seng menyeringai melesat ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya Bocah apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata Peng Yuan di saat Peng Chen dan Hua Seng akan menyerang orang-orang lima kerajaan Dengan kultipasi Xiao Ya, Xiao Zhan dan yang lainnya Mereka tidak akan mampu menahan serangan Peng Chen dan Hua Seng Kamu melakukan ini hanya akan mempercepat kematian mereka Kata Qin Chen seraya mengeluarkan labu hitam Seketika segerombol seranggaroh api dan semut pemakan Ki menyebar Menyerbu ke arah Peng Chen dan Hua Seng Makhluk apa itu? Kata Peng Chen dan Hua Seng yang nampak takut di saat segerombol seranggaroh menyerbu ke arahnya Peng Chen dan Hua Seng menyerang seranggaroh itu Namun serangan kuatnya tidak mampu membunuh seranggaroh dan semut pemakan Ki yang menyerbu ke arahnya Di bawah tatapan semua orang yang terkejut seranggaroh dan semut pemakan Ki mulai menyelimuti Peng Chen dan Hua Seng Leluhur selamatkan saya Kata Peng Chen yang nampak ketakutan Semua jurus andalan dan teknik rahasia telah dikeluarkan Namun tidak mampu membunuh seranggar ini Leluhur Peng Yuan bersiap untuk menolong Peng Chen Mau menolong orang lain? Pikirkan keselamatanmu sendiri Ta Qin Chen kemudian melirik Peng Yuan lalu berkata Badai Mental Cering Seketika kekuatan spiritual langsung menusuk ke dalam pikiran Peng Yuan Buruk Kata Peng Yuan seraya mendesak kekuatan spiritualnya untuk melawan serangan roh Qin Chen Namun dalam sekejap Qin Chen sudah berada di hadapannya dan langsung menebas Untungnya Peng Yuan kembali pulih dan mampu sedikit menghindar Walaupun dia terluka tapi dia masih hidup Sedangkan di sisi lain Peng Chen dan Hua Seng digerogoti oleh seranggaroh api dan semut pemakan Qi Mereka berdua menjerit kesakitan Dalam sekejap tubuh mereka lenyap dan tewas Dan akhirnya Peng Chen patriak keluarga Peng dan Hua Seng wakil ketua sekte Liu Xian Mati di tangan Qin Chen Mata semua orang disana nampak tercengang Di saat melihat kematian dua orang dengan pengaruh besar mati dengan sangat mengenaskan Kamu beraninya membunuh mereka? Kata Peng Yuan yang marah Jangan khawatir kamu juga akan segera menyusul mereka Kata Qin Chen seraya memegang pedang karat yang dilapisi garis darah guntur melesat ke arah Peng Yuan Peng Yuan bersiap bertarung Boom! Boom! Keduanya terus bertukal pukulan dengan sangat cepat Bahkan mata orang yang menonton hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas Lemah terlalu lemah Kata Qin Chen Orang ini terlalu kuat Apakah ini benar-benar kekuatan seorang remaja? Kultipasinya hanya Wujong Tapi bagaimana bisa memiliki kekuatan sehebat ini? Kata Peng Yuan setelah beberapa kali bertukar pukulan dengan Qin Chen Bahkan saat ini Peng Yuan berpikir untuk kabur Namun di bawah serangan Qin Chen bagaimana dia bisa kabur dengan mudah Di sisi lain para penatua keluarga Peng yang bertukar pukulan dengan budak hitam Beberapa nampak terluka parah dan beberapa mati dihantam tembak es Pada saat ini kondisi Peng Yuan benar-benar terluka parah Setelah bertukar pukulan dengan Qin Chen Peng Yuan hampir tidak mampu untuk bertarung lagi Di saat Qin Chen akan membunuh Peng Yuan Tiba-tiba berhenti Kata seseorang di barisan tamu kehormatan Kamu siapa? Kata Qin Chen Saya adalah manajer keluarga Leng Keluarga Peng adalah keluarga yang berdiri di bawah keluarga Leng Jadi saya mengingatkan untuk tidak membunuh Peng Yuan Jika tidak konsekuensinya tidak dapat Kamu bayangkan Kata pria itu yang nampak memperingati Qin Chen Diketahui dia bernama Leng Ming Terima kasih karena Tuan telah mengingatkan saya Kata Qin Chen seraya memberi hormat kepada Leng Ming Leng Ming dan orang yang menonton di sana nampak menghela nafas Di saat berpikir bahwa Qin Chen takut akan keluarga Leng Kalau begitu saya akan membawa Peng Yuan Kata Leng Ming Baiklah Kata Qin Chen seraya menebas leher Peng Yuan Seketika Peng Yuan mati dan menjadi mayat Kemudian Qin Chen menarik cincin penyimpanannya Sekarang kamu boleh membawanya Kata Qin Chen seraya tersenyum kepada Leng Ming Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Sub indo by broth3rmax